Kita ke informasi pertama pemirsa, Kapolda Sumatra Barat Irjenpol, Suharyono mengaku ada kesalahan prosedur dalam menangani 18 remaja yang diamankan saat akan tawuran pada 9 Juni 2024 lalu. Namun untuk peristiwa di atas jembatan, Kapolda menegaskan sudah sesuai prosedur. Sementara itu terkait kasus tewasnya Afif Maulana, pelajar SMP, Kapolda meminta maaf secara langsung di depan pengunjuk rasa. Saya ulangi lagi, ada 45 personil anggota kami yang kami periksa oleh ProPAM berkaitan dengan 18 orang yang diperiksa di Polsek Koranji. Kalau yang di atas jembatan, sesuai prosedur, kalau yang di Polsek Koranji, ada yang melampaui kemenangan anggota yang bersangkutan. Ada empat tuntutan, empat tuntutan informasi yang kami dapat dan sedang kami dalami ke 45 anggota kami oleh ProPAM Polda. Kalau memang nanti dalam pemeriksaan terbukti salah, akan kami lakukan tindakan tegas. Ikuti, tolong doakan prosedur ini, kami lakukan yang sebenar-benarnya dan nanti hukumannya kami informasikan kepada Bapak-Ibu sekalian. Saya mendoakan, terutama keluarga yang ditinggalkan untuk diberikan keikhlasan dan kesabaran. Dan saya mendoakan agar almarhum arwahnya diterima di sisi Allah SWT. Semoga rohnya diterima di sisi Allah SWT. Pernyataan ini bukan hanya di mulut, tapi dari awal saya sudah menyampaikan ke keluarga, saat saya telpon, saat saya menghubungi ke pamannya, saya hubungi, saya telpon, juga menyampaikan turut berduka cita. Sekali lagi, mohon maaf, manakala ada anggota kami yang kelakuannya kurang profesional, kami akan tindak tegas. Sementara itu pemirsa keluarga Afif Maulana hingga hari ini tidak memercayai anaknya terlibat tawuran. Pasalnya Afif merupakan anak yang penurut dan jarang keluar rumah. Menurut ayahnya, Afrinaldi putra. Maksud kami Afrinaldi, putra sulung mereka dinilai sangat manja dan penakut. Apalagi tidak pernah berkelahi dengan sesama teman di perumahan mereka. Saat kejadian, Afrinaldi menjelaskan bahwa Afif pergi dengan Aditya yang baru dua minggu ia kenal. Lantaran diajak untuk nonton bareng sepak bola yang merupakan olahraga yang sangat digemari Afif. Ayahnya pun mengizinkan Afif untuk pergi keluar malam yang merupakan malam pertama ia keluar bersama teman hingga usianya 13 tahun. Tidak yakin saya bang, asalnya saya tidak melihat anak saya itu nakal, itu tidak ada. Itu pun dia juga penakut orangnya. Nangis, iya juga gampang nangis, sakit demam saja dia nangis. Sakit kepala, sakit perut dia nangis itu harus dicepat diobat. Jadi tidak yakin saya ikut-ikut tawuran gitu bang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.